91,6 Indica FM, Den Boy, balik lagi di Lintas Jenre, Morfem, Senjakalah Cerita Ini video klipnya nih, mantep ya, ceweknya nih, salah satu cewek favorit skena nih Si siapa namanya, gue lupa lagi kan Dan kayak tadi gue bilang, hari ini gue bakal ngobrol sama The Brandals Dan ini anak-anak The Brandals udah ada di depan gue nih, halo semuanya Halo Ini boleh perkenalkan diri dulu kali ya, ini masih baru 4 nih, satu lagi belum dateng ya Belum Oke, mungkin dari kanan dulu deh, silahkan Udah gue, Eka Anas, by the way tadi, cewek yang lo refering itu namanya Kathleen Malay yang direct video klipnya kita juga Oh iya Itu lagunya Morfem kan? Morfem, Senjakalah Cerita Kayaknya beda deh kak Oh bukan 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 si Kat ya? Beda, itu yang kedua tuh, si rayakan pemenang kayaknya Yang lari Iya itu, itu baru Kalau yang ini sama si, siapa tuh namanya Yang gondrong Ah, gue lupa juga lagi Cewek gondrong Cow-nya, cow-nya Gitu lah Asaf Kurnia Iya pokoknya Saya Eka Eka, vokalis ya Selanjutnya Gue Firman di drum Firman di drum Gue PM di gitar Ada PM di gitar Paling kiri nih Tony di gitar Gila nih Ada Tony, PM, Firman dan juga Eka Apa kabar kalian? Alhamdulillah Alhamdulillah Melet lagi OTW Oh gitu Enggak macet kan ya? Enggak macet Enggak macet lah Lagi PSB Eh udah enggak PSBB Macet gue kata siapa? Transisi Transisi Lu dari mana kak? Dari Dunsawit Jakarta Timur Iya itu iyalah Jauh itu soalnya Oke nih Kalian lagi promo single nih ya Udah kemana aja? Wah gila Gila Capek banget kita promo Ini udah tiga titik nih hari ini Tiga titik hitam Kamar kecil rumah gue Kamar kerja Kamar istri Kamar sini Oke ini kita sebelum ngebahas nanti single barunya dari The Brandals Ini kita mungkin akan tarik ke belakang dulu nih Perjalanan awal The Brandals Kalau misalnya temen-temen yang Mungkin seangkatan sama gue atau seangkatan sama The Brandalsnya sendiri Mungkin udah sedikit tau cerita mereka Awalnya gimana Kayak Dulu tuh The Brandals sendiri yang bikin sebenernya Tony ya Tony? Sama Almarhum ya? Almarhum Bayu Iya Sama Edo Edo ya? Edo Walat ya? Iya Safari ya? Iya Gila Safari Yoi Dan dulu nama bandnya bukan Brandals Motif Motif The Motif Sama itu apa? Diktaktor Diktaktor sebelumnya Iya iya Diktaktor Sebenernya karena ada band punk diiktaktor Langsung berubah Itu band punk mana ya? US US ya? Akhirnya lo ganti sama The Motif The Motif Se Edo langsung bilang Oh ganti aja The Motif Oh yaudah Akhirnya dari The Motif Baru Rekaman tuh Baru rekaman single-single Salah satunya Kita udah Ngarang berapa lagu Empat ya waktu itu Oh iya? Cikal Bakal ya Marching Menuju Maut Ini album pertama 100 km per jam Sang Bintang Jadi Anjing Urban Di Brandals Terus Buron Buron Iya Buron Lagu Lagu yang singlenya The Motif tuh Si Buron Yang dikeluarin pertama Iya 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 Belum dikeluarin Maksudnya jadi pertama Udah jadi Udah jadi gitu Cuman kan belum dipublish Makanya ini kayak Kayak Apa Wah cita-citanya si Almarhum juga Iya iya Akhirnya udah Somdela Ini peralihan dari The Motif Edo Walat Yang notabene Anak Bogor Anak Bogor Akhirnya Dari The Motif Eh kak belum masuk tuh kak ya Belum Belum Berarti lo gabung Berapa kak 2002 lah ya Balik dari Australia Iya Gue sebenernya balik Iya iya betul Dari Australia Mereka udah dari 2001 lah Oke itu Edo Dikik atau gimana Kalau Kalau ya sebenernya jadi emang Kasarnya Dipensiunkan Dikik ya Jadi Jadi si Apa Bayu Ya gua Bayu Apa Kayak Ya ini Bakal Do ini Kayaknya emang Emang Harus lebih rock nih Gitu Oke oke Akhirnya ya Musuhan dulu Terus yang Wah Telepon gue yang Lu kayak gitu loh Sekarang sama gue Oke Bayu semua ditelepon Terus yaudahlah Akhirnya Si Bayu juga udah Bayu sama Edo tuh Temen kecil sebenernya Dari TK Akhirnya Si Bayu tuh yang sangat Banget Gak enak gitu ya Akhirnya si Bayu Sempet Ngomong ke Edo Gitu Do Ayo kita someday bikin band lah Yang emang cocok Karakter vokal lu Edo sama Bayu TK ya TK Edo tuh dulu justru di Jakarta Oh dia pindah ke Bogor Pindah Bogor Emang anak Jakarta Emang anak Jakarta semua Gitu Terus yaudah Akhirnya Si Edo Ya masih tetap ngerima Segala macem Sampai pada saatnya Waktu kita mau bikin dokumenter Film The Brandals Dia diinterview kan Sebagai Emang Cikal bakalnya The Brandals juga Itu udah baik-baik aja Akhirnya dia langsung yang Ngomong segala macem Yang dia mengaku Apa Ibaratnya Ah gue kayak anak kecil ya Kayak dulu gini Udahlah gitu Ya 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 Udahlah gitu Oke Kekencangan ya Enggak malah justru mati Oh mati Itu jaman pejer tau Iya Pokoknya sampai kayak gitu Terus yaudahlah gitu Terus udah Ya so far sekarang Gue malah justru baik-baik aja Gue Edo Bayu Dan ketemu lagi Dodi Gitu segala macem Ngobrol gitu Apa Dan mereka masih antusias di musik gitu Ya Kalau gue liat Edo kan Dengan safarinya Dan puisi-puisinya dia Gitu Dia sangat Sastra banget kan Edo Gitu yaudah Gue liat gitu Kalau Bayu Dengan apa Masih bermusik Suka musik Dan dia dengan usahanya Dia sama istrinya Gitu Bikin apa Kayak Fashion Stilis Gitu Dan cukup maju Gitu Dodi Dengan Kerjaannya dia Sebagai Pegawai negeri ya Dia landscape Yang paling Ibaratnya Pekerjaan yang disiplin Di Berandal sih Si Dodi Gitu Itu Yaudah Mereka Sangat-sangat Ini banget Masih Masih antusias di musik Bukan keluar karena Hijrah atau apa Enggak lah ya Emang keluar Semuanya iya Oke Dan akhirnya Eka masuk Ngegantiin Edo Saat itu Iya Lu kak eh Yang ngebawa Debranos siapa nih Yang namain Yang namain Kita bareng-bareng ya nih kak eh Awalnya Anjing Urban eh Oh lu ngambil dari judul lagu tuh Bukan Justru itu belum jadi lagu Oh belum jadi Tapi gak enak ya Iya Awal abis latihan tuh Namanya Anjing Urban Gak enak banget Kalau kata Bayu Nanti dipanggil Siap-siap abis ini Band Anjing Urban Kayak Disingkat aja Cari kata lain Terus yaudah Si Eka bilang Oh ini kata-katanya Liriknya Lebih Apa Straight to the point Emang jelas Apa adanya Dan Berutal Apa yang bisa enak Bisa Dengan kata bahasa Inggris Juga di Omonginnya juga enak gitu Yaudah Berandal Akhirnya Berandal Karena waktu itu Sempat ada yang Ngeklaim juga kan Ada band UI Namanya Berandal Pakai E Pakai E Si Boy Boy Bojaker Ada Anak UI Terus salah satunya Ada personilnya Kalau gak salah ya Waktu gue kuliah Anaknya Almarhum Donok Oh Dia ngeband Dia ngeband Baru tau ya Waktu gue masih kuliah Tuh gue sempet Ngobrol Anaknya gemuk gitu Mirip sih emang Agak mirip Dia sempet Ngomong itu Coba kan gue udah lupa Pas dia ngomong Ada anak UI Band-nya berandal Oh iya bener gitu Akhirnya lo E-nya gak ada Ya akhirnya kita E-nya Ngi hilang Terus pake D Kalau dia kan berandal Berandal Gendernya sama tuh Sama mereka Hampir sama Hampir sama ya Rock and roll juga Tapi Kita Kalau kita sendiri kan Kita lebih ke Ada nuansa punk rocknya Segala macem ya Mereka tetap Ya gue gak Gak terlalu jelas ya Mengikuti band berandal ini Kalau kita lihat Kalau kita lihat Dia lebih 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 Ben cover Musik-musik ya Rock and roll Emang Rock and roll Rock and roll Sixties lah Ya 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 Oke berarti dari situ Eka masuk Gabung Dan The Brandals Akhirnya Kita langsung lanjutin Rekamannya si The Motives itu Dimulai 100 km per jam Kita masuk Recording Yang pertama Terus kita Lanjutin Recording Ya Selanjutnya tuh Kalau gak salah Labirin ya Apa marching ya Eh Anjing Urban dulu ya Iya yang udah ada Mutasi Urban dulu ya Ini album pertama kan ya Album pertama Tapi lo album pertama Belum sama Aksara ya Belum Sama Sirkus ya Vandi ya Kasetnya sama Sirkus Itu label yang pertama kali Menerima kita dengan Apa adanya Ini musik kita Ancur-ancuran Label mana yang mau nerima Ketemu Vandi tuh Vandi Sedengnya Sama nih Dia itu nonton Waktu kita manggung pertama kali Ada Oh gitu Dia masih Keripik pedas dulu Dia masih keripik pedas Berarti Sirkus udah lama tuh ya Udah 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 lama Kita main di acara skatepark Gue inget banget di Kemang Foodfest Oh Dulu namanya Kemang Foodfest tuh Sebelum jadi Kemang Foodfest tuh Ada skatepark kan Kayak kolam gitu Bekas kolam Itu kita main disitu Siang Terus yang Cuman dibayar Nasi kotak Men Itu tahun berapa Tapi kita Wah lagi Iporeanya kan Pangrok Disitu Langsung Wah ini gila nih Ben Si Vandi Sedeng Udah lah Lo rilis sama kita aja Gini-gini Tapi saat itu main udah bawain lagu sendiri ya Lagu sendiri Oke Paling lagu Orangnya satu gitu Kita Pasti nyomot satu lagu Lagu orang gitu Ya emang Jaman dulu kan emang Kita era-era jari Jaman poster Jaman HD mungkin Seleka Jaman-jaman Bibis Eh Bibis belum gitu malah Sebelum ya malah Iya Tahun 90-an itu kan Nge-cover semua Benet Nah Buat kita dulu kan Mikirnya yaudah Nge-cover juga Gak apa-apa gitu Kita bawa Satu lagu Selalu ada satu lagu Waktu itu ya Either Sex Pistol Either The Class Atau Lagu Beatles Tapi kita versiin Oh Beatles Jadi ya emang Rolling Stone David Bowie Kita mencoba itu Dulu sih emang Sasah aja ya Sasah aja gitu Oke Belum terlalu ketat Ini kalau gue tanya Gue nonton The Brandles itu Awal SMA tuh 2006 Jaman-jaman pensi Jaman-jaman pensi Sampai ya 2000 Ya pensi gede Di era gue 2006 2007 2008 Oh sama baru lulus gitu tuh Perpindahan Skena dari Apa namanya Dari yang Skena band-band IKJ Dan Aksara Kemudian pindah ke Eranya Popang tuh 2009 Popang Semuanya banyak banget Imo-Imo Imo Bener kak Imo Nah ini Kalian di album pertama Itu kan sama Sirkus Kemudian album kedua Baru sama Aksara Ya kan Kalian ikut gelombang Repackage sebenernya Aksara kita di link pertama Itu repackage Album pertama Ngeluarin CD Jadi remaster Terus kita Ngeluarin CD-nya Akan Sirkus Hanya kaset kan Iya Banyak permintaan CD Akhirnya kita Oke di link pertama Dia Aksara Untuk tanda tangan Jadi sama Aksara Di repackage itu Album Album pertama CD Oke Nah ini kalo ngomongin Soal The Brandals sendiri Panggungan pertama Kalian dimana? Apa panggung? Panggung pertama Bener-bener pertama banget nih The Brandals Ika aja Ika aja Ika aja Bakar-bakaran? Acara Iya bakar-bakaran Bakar-bakaran bener 2001 2001 2 2 2 2002 ya 2002 2002 akhir ya Itu Bakar-bakaran Bakar-bakaran Abis itu bibis Oke itu berarti Pada saat Bangung di IKJ Kalian udah bawain Album Lagu sendiri Lagu sendiri Itu Gimana tuh Di IKJ Timpukin Tapi itu Emang Dia kalo misalnya Ngeliat Emang ada band Bagus Caranya begitu Di Di Uji mental Disitu ya Wah ditimpukin lah Dikatain lah Apa Kata-kata Binatang Kata jorok Semuanya keluar Tapi kita terus main Karena gak sadar Semuanya Happy aja gitu Ya udah Kelar Joprak di depan XX1 ya XX1 udah tutup Masih XX1 kan udah tutup Gelap kan situ Udah kita nongkrong situ Gak di Batmer ya Gak lah Kita terus minum Udah gitu Santai aja Biasanya kan di Batmer Sambil makan nasi goreng gila Iya Nah disitulah pertama kali Kita ibaratnya Akhirnya kenal Ama Musik-musik IKJ lah Iya Santai tuh udah Udah kenal Jimmy dong pasti ya Iya Jimmy MC nya dia lagi Iya Ada Jimmy Ada Malau Terus Siapa ya Oh banyak banget sih Kita kan Kalo manggung Zaman dulu tuh Selalu Rombongan Kayak mau nganterin Berangkat haji Yang main Kita berlima nih Tapi mobilnya bisa ada Ada tujuh sampai sepuluh mobil Bahkan gitu Buset serius Isinya temen-temen kita gitu Temen tongkrongan Makanya banyak ada yang bilang Dulu almarhum Gue inget banget Almarhum Ruli Sampai bilang Kita tuh dicapai Bukan band Kita dibilangnya kayak gangster nih Bahwa orangnya kayak mau Ngajak ribut gitu Iya Padahal enggak Emang karena Siasa aja Dan kita kan Nongkrong gitu Bareng Berandal sendiri kan Emang terbentuk Karena tongkrongan gitu Iya Sama-sama Suka sama musik yang sama Dan kalo gak ada Ya gue dulu Kayak Zaman dulu Amma Eka Kalo masih inget Amma Willy Amma temen-temennya Eka Kita gak ada cara Gak ada apa Pakaian rapi Nongkrong ke puncak Cuman makan Jagung bakar Bisa sampe gitunya Indomie gak? Indomie Gangsemen 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 Atau kopi pangku Kayak gitu-gitu lah Kalo ketawa sih Gue gangsemen Ya kita Yang tau-tau aja Yang tau-tau aja lah Gangsemen siapa sih Yang gak tau gitu Tajur-tajur Diterusin lagi Intinya Cuman begitu aja Jadi yaudah Terus Ya Dari begitu Jadi ada nongkrong Dari mana Temennya bawa Temen Erre senang Nongkrong sama kita Jadi rumahnya Eka Dan rupanya si Almarhum Ruli ini kan Si Eka sama Almarhum Adek kakak Dan rumah itu Menjadi Poinnya Di basecamp Yaudah Setiap malam Sabtu atau malam minggu Selalu nongkrong disitu Nginep Apa Nonton film Dengerin musik Kalo emang ada manggung Berangkatnya dari situ Tapi kalian sendiri Ini The Brandals ini Semuanya dari timur Timur Lu dimana Gue Jatiwaringin Dodi depan gua Oh gitu Iya Dodi rumahnya depan Rumah gua Bayu di Cipinang Oh Bayu Cipinang Lu Duransawit kak Iya Edo pun dulu timur Edo timur Pondok bambu Ya ampun Jadi makanya Hawanya Bisa dibilang The Brandals itu kan Apa Ya Matahari kan terbit dari timur Sedap Ini Jadi menerangi Kegelapan di Selatan Bener Selatan tuh kita terangi Lobang-lobangnya Eh sampe muncat Gua setuju nih Waktu itu gua interview Eka kan Ngobrol sama Eka Gua bilang Gua Gua gede di timur gitu Lu dimana Gua Cibubur Ya kan Gua Cibubur RSKO Makanya Apalagi RSKO kan Ada tuh Sisa-sisaan Ada sih Timah-timah mah ada ya Ada sedikit Main karet lote gitu Iya Jadi kayak waktu gua Jaman SMA itu Kayak Oke ini Kalo ngomongin band-band Pensi jaman saat itu ya Kebanyakan memang Yang main tuh Band-band dari Selatan gitu Ketika Gua nongkrong sama temen-temen gua Yang memang Kebetulan rumahnya Ya Selatan juga Selatan Yang udah mau ke timur Terus mereka kayak Ya gua sih enak Selatan Band-nya gini-gini Apalagi kan saat itu Band-band IKJ pun Nongkrongnya kan di Selatan Kebanyakan kan Di Ruru gitu Jadi kayak Oh yaudah Kayak mereka Bangga dengan Si band-bandnya itu Ya gua juga Ya gua juga ada nih Di timur Aduh superglad Udah berandal Sebelum gitu Iya sih Ya akhirnya kayak Aduh argumen aja Tongkrong-tongkrong Gembel aja sebenernya Yang udah abis jam 2 pagi Udah ngelur ngidul gitu Nah ini Kalo ngomongin tadi Panggung pertama adalah Di IKJ Bakar-bakaran Ini mungkin lu udah Sering cerita nih Masalah PL Fair Ini 2000 berapa ya kak? 4 ya 2004 Nah itu gua 2004 masih SMP tuh Jadi gua belum ke pensi PL Fair pertama kali Keluar dari sekolahnya tuh Oh itu pertama ya Pensi PL selalu Di dalam sekolahnya kan Katanya emang Emang tradisinya Seperti itu kan Oke Selalu di sekolahnya Akhirnya pada tahun 2004 Mereka kenapa Ditaruh Coba ke lokasi luar Lebak Bulus ya? Lantai di sekolahnya tuh Udah turun berapa meter Bener-bener Mau ambles Kalau dibilang Dari anak-anak PLnya gitu Akhirnya dapet lah Di lapangan Lebak Bulus Dimana kita pertama kali Keluar gitu kan Baru keluar single itu 100 km ya Single doang itu Baru keluar Kita tuh dapet Jamnya harusnya sore Main jam 3, jam 4 gitu Oke Kita disana Gue Gue bareng sama Eka tuh Satu mobil Markir disana Jam setengah 1 Pas setengah 2 Minum Minum air putih Emang warnanya putih McDonald Sikat sama botis Jam-jam Masih sadar berapa menit Udah gak tau Tau sadar-sadar Udah di Bogor Kan besoknya harus main lagi di Bogor Oh gitu Itu masih lumpur semua tuh Kelana masih lumpur Gak sempet bawa Ganti Eka bawa pilok ya kak? Bawa pilok Dia harus balik dulu Karena kakinya cedera kan Oh iya kak? Iya diurut dulu Mengsol dengkul Jadi manggung di Bogor Dia besok paginya Baru dateng Udah pake tongkat Kita nerusin main gitu Karena emang udah kontrak juga kan Dan Dan Buat itu Kalau gak salah Barang sama Endang Sukamti Nah Gue dateng kan Itu kita ditaruh Kayak di asrama gitu Di Bogor kan Satu ruangan Ada berapa tempat tidur gitu Iya Anak Endang tuh udah duluan Nyampe Kita kan emang abis dari PL tuh Dateng Udah lumpur semua Anak Endang Sukamti Si Eric bingung Ini siapa? Ini gila Ini band Udah dekil-dekil Terus Bawa minum gitu Terus yaudah Eri Mana Rombongannya kan ada Manager kita waktu itu Ada Leo Dan ada cewek juga Ada Fani Nah si Endang Sukamti Bingung Wah nah ada ceweknya lagi nih Band apaan nih Yaudah Eri pas ngobrol-ngobrol Wah Meliar-liar nih Si Eric tuh Gue masih inget Terus Yaudah Eri kita ngobrol-ngobrol Ketemunya Seperminuman Emang itu Menyambung Menyatukan sih Iya Akhirnya Si Eric diundang lah Sama Pak Ade Ada kelas pagi Oh Zaman dulu Zaman dulu Ya jaman-jaman itu Gua ngerasa saat itu seru banget sih Era-era medio 2000-an awal tuh memang Seru aja Seru banget Kemudian ada kompilasi album JKT SKRG Iya kan Kalian juga ada Akara Ada dalam ya kan Nah Waktu di Gue masih penasaran Sama Pelfare Waktu itu Kalian sepanggung Sama Pass Band Boomerang Boomerang Iya Boomerang Boomerang Sesudah Pass Band kita main Habis itu Boomerang Boomerang main di pensi Pensi Gila Disitulah kita jadi temenan Sama Boomerang Waktu kita Ke Surabaya Ketemu sama Siapa Vokalise ya Roy Si Roy Roy Jekonia Kita main di Apa sih nama klubnya di Surabaya Colors Sebelum main kita lagi Tiba-tiba Roy dateng Udah langsung Yang punya Surabaya Oh iya jelas Ini tamu gue nih Udah Buka minum Udah Akhirnya kita ngobrol kan gitu Wah sorry Bang Roy Dulu Gini Udah gak apa-apa Namain juga rock Udah santai Ya siap Seru lah Iya 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 Dan Ini kalau menarik ya Ketika ngomongin Apa ya Acara-acara Persekenaan Zaman itu ya Kayaknya tuh Pensi cuma ada di Indonesia ya Pensi iya Iya kan Mungkin Mungkin di luar negeri Ada Tapi mungkin Prom Night Kalau di luar Prom Night Kayaknya beda deh Prom Night Beda Prom Night tuh kayak Ada kayaknya Pensi disana Prom Night internal Iya Prom Night Iya bener sih Itu mah Ajang nyari ya Nah ini Kalian kan setiap manggung nih Gak pernah sadar Zaman itu Itu apa Emang menjadi Di apa ya Udah beranel Serus gini Enggak sih Karena emang doyan aja Gimana ya Aus Aus gitu Emang beneran Selalu kita Kalau mau manggung tuh Mampir dulu deh Cari amunisi Apa istilahnya amunisi Udah nyekek plastik tuh Kayak Ibaratnya dagangan cupang sekarang Tapi isinya warna-warni kan Udah Beli berapa plastik gitu Udah kita minum dulu Selalu tuh di parkiran Kita minum dulu Udah Manteng Manteng Sikat Manteng Manteng Sampai ada gue ngeliat Hasil dokumenter Dokument Bukan dokumenter Maksudnya Ya hasil dari Rekaman Beranda Ade Sempet Eh Faisal ya Gue ngeliat hasilnya Main di Daerah Sabang ya Ke acaranya Virgo Agogo Ingat gak Yang Are Parkit Parkit Itu gue ngeliat Videonya gue aja gak Gak tau Kalau kita pernah main disitu Gue pas ngeliat videonya Rekamannya Lah kita pernah main disini Ini acara siapa ya Iya Pas gue liat lagi Itu gue gitarnya Main chord apa Lagu apa Bayu main chord apa Eka nyanyinya apa Penonton gimana Yaudah Semua tetap Mosing-mosing Kayaknya gak ada yang rada sih Gue sampe gini Anjing gue mainin lagu ini Si Bayu lagu ini Eka udah Gue hape Tapi seru sih Keseruan itu ya Gak pernah dapet lagi sekarang Bener 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 gak Bener Dan Mungkin emang Udah beda kali ya Beda Udah beda Dan gue mengutip Kata-kata dari Indra Ameng Apa katanya Kita gak bisa ngulang Masa yang dulu gitu Kita harus menciptakan Ekosistem yang baru sekarang Oke gue gila Indra Ameng Soalnya udah Udah lebih umur Kalau cuman dulu Sospet gak ada di mana-mana Bener Tapi kalau ngomongin Ameng Handphone aja gak android Dia masih SMS kan Supaya gak bisa Keditek Iya bener Bener Data yang gak ada di CIA Itu Ameng doang Indonesia Sama para pejabat-pejabat Itu Pejabat-pejabat itu Handphone nya kan Handphone-handphone Kayak Nokia biasa Gak ada Gak ada Ameng Pelver Pelver ya Pelver si Jimmy Justru yang ngambil Pilok lo Milok di lebak bolus Itu temboknya Iya ada kok Ada Jimmy Disitulah Jimmy terakhir Gak lama Jimmy sakit Ninggal kan Ninggal ya Maksudnya diungsikin Di Medan Tamiya kan Panggilannya Tamiya Iya Jimmy Gue Gue hanya mendengar Gue gak pernah kenal Si Jimmy Punk ini Sosoknya seperti apa Tapi Baik anaknya Baik ya Tapi beneran baik Sebaik itu ya Abang adek kan dulu Ada namanya Nando adeknya Oke Kayak set visius gitu Gayanya Beneran Beneran Kayak set visius Dan dia Brutal aja udah Oke Bang Hidupnya di jalanan Jimmy Punk tuh Gue ya Legend lah Legend lah ya Gila Anak-anak selatan tuh Pasti tau tuh Wih tau Iya kan Anak-anak yang nongkro di PIM Iya pada eranya mungkin Pada eranya Tau Iya kan Dan ya Mungkin kalau misalnya Temen-temen indika ada yang Siapa sih Jimmy Punk Ya lu coba dengerin Beberapa podcast tuh Sering disebut tuh Jimmy Punk Iya kan Dia tuh sangat-sangat Banget dulu Ngebantuin kita gitu Iya Untuk Ibaratnya Dalam artian Support lah gitu Bantu dalam artian support Kita main selalu ada dia Berarti kalian kenal personal ya Gue kenal Kebetulan Amal marhum adeknya Si Nando itu Gue kenal duluan Zaman masih Crazy curse tuh Pensi Dulu Di Lapangan Brojonegoro Gue nonton bareng dia tuh Amal marhum Nando Setelahnya udah Sudavisius gitu Wah gila nih Keren banget nih orang Dan ini kalau ngomongin Panggungan Kaliannya pernah Manggung di penjara Iya Itu udah maksara ya Itu emang Promonya album Tiga ya kak Brandalismo Brandalismo iya Itu gimana kak Bisa sampai akhirnya Lu Manggung di penjara Dilapas Lapas anak-anak Tapi yang masih Di bawah umur Oke Kita banyak Dapet Email Gitu Pada minta Bang gue dulu Seneng sama lo Terus Tapi sekarang lagi di dalam Gak tinggal abis ini Terus Akhirnya Kita koresponden Terus Yaudah kita cobain Disana yuk main Ngehibur lah gitu kan Si kebetulan Pas lagi Momen mau rilis album Si orang-orang sara Nanyain Mau dimana nih Kita dibikinnya Party dimana Sedang Cuma kita pikir Ini kayaknya Buat nghibur mereka Lebih Lebih penting gitu Yaudah kita Propose Disananya yuk Kebetulan disambut Mereka Ya jadilah disana Akhirnya main dilapas ya Itu gimana crowd ya kak Ya anak-anak Itu sih tuh Anak-anak penjara Oke Cuma Itu kayak Sobering experience Karena kita ngobrol sama mereka Ada yang Umurnya Sorry ada yang namanya Umurnya baru 8 tahun Which is umur termuda Untuk Bisa masuk ke dalam situ 8 8 tahun Itu karena Jadi Masuk karena Jadi Aksesoris Untuk jual beli narkoba Oh gila Ada lagi gue dikenalin Kurir lah ya Kurir Ini bang namanya gosong Kenapa namanya gosong Ngebakar ibunya Udin gosong Udin gosong Kenapa namanya gosong Dia ngebakar ibunya bang Gue pusing Gila Gila Tapi mereka Pada saat Kalian manggung Ya menikmati Pasti lah ya Mereka seneng banget lah Ibaratnya ada hiburan Di dalam Lapas Experience yang beda tuh Dalam lapas Pulang dari situ Dapet tuang baru Kita Kita justru Dapet pengalaman Kasian ngeliatnya Mereka Mereka terhibur Tapi mereka kayak Kayak ter Apa ya Kayak Gak bebas untuk bergerak Kan mau mosing-mosing Iya Dimarahin sama sipirnya Sampai di Bahkan Pukul ya Sampai dipukul ya Gitu Itu kita ngeliat gitu Maksudnya Kita sempat yang berhenti dulu tuh Lagu keberapa berhenti Nunggu reda dulu ya Pak jangan diginiin Mereka juga pengen Hiburan gitu Toh gak ada kok Yang akan Gimana-gimana gitu Betul Oh yaudah Akhirnya baru dilanjutin Tapi itu panggungnya Beneran ada panggung Enggak Level aja Level sama Justru emang disitu Kebersamaan gitu Dan kita emang Ngobrol bareng Makan bareng Sama mereka-mereka Dan kita ngeliat Mbang gitar Gitar akustik berapa Sepuluh biji Kalau gak salah Kalian cuma gitar ya Disana Gila Seru banget Gak ada rencana Manggung di tempat Yang selain Lapas gitu Belum tau nih Lokalisasi kalian Wah One, two, three, go When the truth Filled out It will never be the same We'll turn upside down They try to shut our mouth It doesn't matter anyway In the truth Put the chains And the piss in the cage Bring it down All the rage Burn it down Very sick It won't go away Another mistake was made And you stole what we have When no one's around Put a mask on your face It got harder to see No truth will be found Death, desperation Darkest fear They won't disappear Bloods and tears Be the shed The spirit we made Not there But the truth is falling out The truth is coming out The truth is coming out The truth is coming down Another mistake was made And you stole what we have When no one's around Put a mask on your face It got harder to see The truth to be found The truth to be found Then we shouted out The crime you committed Erase and work it out Page of the history But the truth is coming out Terima kasih telah menonton! 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 Di belakang Kita Keinfilasi kayak Klipnya ini loh Soul Asylum Dulu ada Band Grand Stone 90an Mereka ngebikin Klip namanya Judulnya Runway Train Oke Ngasih lihat Video-video anak-anak Amerika Yang kabur dari rumah Setelah video klip itu keluar Itu sekitar setengahnya tuh Itu ada Ada 20 orang anak Yang ditampilin profilnya Umurnya Terus Mereka kabur kapan Setengahnya Balik ke rumah Setelah video klip itu Oh iya Iya Gokil Jadi dia pengen Ya spirit itu lah Lo ngebawa spirit itu ya Kita tak tokan juga sama Kontra kemarin Pas mereka lagi aktif Di jalan kemarin Kontra sih Iya Pas lagi aktif di jalan Pas kemarin lagi Oke Waktu demo Iya Jadi nunggu-nungguin nih Klip mau keliari sekarang Mas ini udah aman belum Klipnya dirilis Mas kita lagi di jalan nih Emang lagi di Lagi di demo Eh maksudnya Lagi di jalanan gitu Mas tunggu ya Kita lagi di jalanan gitu Besok kita respon deh Oh gitu Paralel gitu Kita bikin demo disini Secara ini Berarti video klipnya itu Dibikin dulu ya Baru dikasih Lihat kontrasnya Atau gimana Iya Jadi kita udah dapet data-data nya Terus bagian akhirnya Kita memutusin Kayaknya mendingan Di bagian akhirnya Jadi kayak Public service announcement gitu Kayak PSE Tampelin siapa-siapa Profilnya Terus hubungin kontras Kalau misalnya lo ada info Gitu kan Udah hasil jadinya nih Perin kasih liat ke dia Gitu kan Gimana nih mas Ini persinggal udah mau dirilis Udah janjain sama Spotify Gitu kan Tengah sekarang mesti dirilis Oke mas Kita lagi di jalanan Gila Gila Wow Dan Gue inget Sama kayak lagunya Efek rumah kaca tuh Gue lupa Tapi hilang Kalau gak salah ya Dia menampilkan nama-nama yang Korbannya Beneran Sedih itu Iya Asli Dan ini video klip kalian Juga digarap Sama cewek Bernama Catherine Nah itu deh Radit tuh Gitu Adit Gitu Adit Catherine Catherine Maziki Zaga ya Sorry-sorry kak Tapi gue baca di ini Catherine Delay loh Yang mana sih yang bener Itu mah istilah Sebutan orang-orang aja Enggak-enggak Catherine Malay namanya Enggak dia Dia director muda Kebetulan emang temen kantor gue Dia punya Lagi merintis karir jadi director Cuman ide dia tuh Planet lah Kalau lu liat Geber Modus Operandi Itu yang Yang Genruo Oke itu dia Itu dia Rich Brian Rich Brian Rich Brian yang Bali sih Tapi yang versi Indonesia Cuman Kalau referensi gue Justru ke video klip dia Yang aneh-anehnya Yang sebelumnya Kayak Geber itu Pas gue liat Pertama kali kan Wow ini otak lu ada Dimana sih Bikin kayak gini Planet-planet Planet-planet Emang Dia kebetulan Indo lah ya Turunan Jogja Dan mana Satu lagi gue gak tau Oke Nah dia Tertarik banget Dengan kebudayaan Indonesia Dan klenik Kleniknya itu Karena dia seperti Mengejar Ketinggalan dia selama ini Dia kan Emang gak tinggal di Indonesia Jadi dia kayak Mengejar budaya-budayanya Cuman dia Suka gabungin Unsur kebudayaan itu Dengan Modern lah Dengan Oke Dan keliatan dari Video klipnya nih Masih-masih personil nih Punya apa ya Profesi ya Lu sebagai tukang jahit ya kak Iya Dulu di video klip apa ya Lu jadi Cukong 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 bengkel Iya kan Pas banget Kongkong Iya kan Lu jadi apa tuh Kang jahit Filman jadi apa Gue tukang Ini apa Barang rongsokan elektronik Iya PM PM Yang bajai Iya sepeda bajai deh Bener-bener Radit lu yang kemakam ya Gue pengunjung kuburan aja Yang paling galau nih Dit Gue mau nanya Itu dimana dit Banjir tuh Mana deh Jakarta Utara Jakarta Utara Apa namanya Semper TPU Semper 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 apa Semper sih Semper Wah lu orang Barat lu Semper Semper bro Itu beneran banjir ya Itu beneran banjir Cuman waktu Jadi itu Emang gak selalu banjir Cuman sering banjir Waktu mereka Survei lokasi Itu kering Jadi kita Yaudah untung-untungan Pas nyampe syuting Dar Wah banjir Mantap Emang lu ngincer itu Ngincer banjirnya Itu Pada saat scene lu Oh gila nih Beneran nih banjir nih Beneran Suralis gitu Gila Gila Dan Tony jadi Nyimpan flyer ya Paling keren Keren dia Bener Itu Keren ya Lu nanya-nanya orang ya Nanya-nanya Itu nanya beneran loh Itu gue nanya beneran Nanya apa lu Tad? Gue macem-macem sih Gue kan bawa flyer kan Lu belum flyer ya Pasti gue tanya Ini Ini karya seni gue Gue mau Mau Gue mau Ini nih Mau Ujian praktek deh Gue harus nanya nih Survei ke orang Jawabnya ada yang Ngaco-ngaco Ada yang gak mau jawab Ada yang takut Kayak kondisi pandemi kan Iya Kayak gitu Apa Yang paling Oke nya sih Di ini Lokasinya di Tempat bangke Mobil Bangke bus Itu dimana ya? Bangke truk Di daerah Jakarta Barat Di deket daerah Kedoya Disitu kan Itu Bener-bener bus-bus bangke Yang diambilin sama Yang gak punya surat Diambil sama Dishub Dishub Ditaruh disana gitu Oke Itu sampe jadi bangke Ada bangkenya Apa Metromini Ada bangke PPD Macem-macem Oke Dan Udah disitu Bener-bener yang Gila gue baru tau Ada ya disini gitu Gue baru tau tuh ya? Jadi makanya Apa Pas syuting video klip itu Kita tuh dapet Beberapa tempat-tempat Yang gak pernah terjamah Sama kita gitu Oke Oke Apa enaknya Kita bisa Bikin beginian tuh Ada aja akses kesana Walaupun kita diem-diem gitu Itu kan main kucing-kucingan gitu Oh iya? Iya gue Gak minta Gak dapet izin gitu Kalau izin pasti Udah di Pasti Orang Pas lokasi gue Mau syuting Disamperin sama Ya sama-sama tau lah Satpam Ini sama di subnya gitu Di sub Satpam disitu gitu Mau ngapain mas Tugas kampus mas Oh kampus Si cocok mukanya Video kampus Dia percaya ngeliat Oh masih muda nih Oke Sip Oh iya udah syuting aja Gak ada kok Kita bikin behind the scene itu Iya Nah gue belum liat Makanya gue pengen nanya langsung Sengaja gue gak ngeliat Karena emang gue pengen nanya langsung ke kalian Karena pada saat gue ngeliat video clip pertama kali Telepon siapa tuh? Maaf Gak apa-apa Ini live nih Radio live Ada telepon bunyi Cue gitu Dan itu memang Lokasinya aneh-aneh Ada pasan malam juga ya Ada PKT itu deket rumah gue Oh PKT kak? Iya Udah buka kak? Udah Gokil Mantep Iya terus kayak ada potret-potret yang memang dikontrakan Itu daerah-daerah mana yang bapak gitu-gitu Iya itu di daerah Sabang Oh di Sabang? Di Blora-Blora Oh iya Blora-Blora di Lo tau dulu Mas Berto gak sih? Tau dong Pasar Masuk gang ke dalam tuh Mas Berto masuk gang lagi ke dalam Nah itu kan bener-bener Apa? Kayak gang gitu rumah dempet-dempet Iya 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 Kontras banget sama Backgroundnya Depannya udah gedung-gedung Menjulang gitu Belakangnya masih begitu ya? Iya Kayak gitu Itu yang justru Kita harus gali gitu Kita harus tau bahwa Jakarta gak se Depannya doang Ii iya Gak se Metropolis yang dilihat gitu Kalau di dalam Sinetron atau apa kan selalu yang Gemerlap gitu Bener-bener Lo liat tuh Dalemnya begini Jakarta Gak jauh beda sama daerah-daerah lain Sebenernya Bener-bener Kebetulan si Kat itu ada temen Jurnalis Jadi dia nyari Nyari Lokasinya Nanya-nanya sama Itu Dan dapet Dapet semua Dapet semua sih Kayak ada Masjid Tenggelam tuh Jakarta Utara Iya itu Yang scene terakhir ya Itu Jadi ada Dulu kayaknya Ahok bikin Apa namanya Bendungan Bendungan buat nahan banjir Nah itu di luar bendungannya Di sisi lain bendungannya itu Ada itu ya Masjid Tenggelam ya Nah disini adalah objek vital negara Terus kita main bangunan gitu Ada sebeng gitu Gila Pas kita bayangin Anjing objek vital negara Gila nekat banget Gak izin ya Dan gak berhasil Oh gak berhasil Samperin Apain mas Tugas kampus Kampus apa Oh gila Tapi airnya kurang kan Kemarin kita tambahin Berapa liter tuh Airnya Ini kan kalian Masing-masing lokasi terpisah kan Bisa Berarti syutingnya Lama tuh Tunggu-tungguan Jadi dari pagi Pagi pertama Radit nih Oke Daerah Samper Radit Kelar Ke gua Jadi gua Iya Bukan Gua di daerah Jakarta Barat Tempat bangke Mobil Di SHUB Yang nyebar flyer Nyebar flyer Abis itu baru Ke Blora Oh iya Lokasinya tuh Ada tiga Tukang fotokopi Tukang fotokopi Di Cepete Oh deket ya Iya itu Terakhir tuh Deket-deket Firman Lokasinya Firman soalnya PM sama Firman Di situ Karena biarin Udah anak-anak Emang BC semuanya Di selatan Paling banyak Jadi yaudahlah Di endinginnya Di selatan lah Sorry itu Di Cepete-Cepete mananya Yang mana nih Yang fotokopi Fotokopi di Abdul Majid Yang lu bawa Itu Bajai Bajai di PL Dharma Wangsa itu Depan PL Depan PL Itu juga Modal nekat Iya Gak ada polisi kan Gak jalan aja Depan PL Terus Abdul Majid ya Abdul Majid Abdul Majid tempat fotokopi Gua pertama turun Bajai itu Itu terakhir Gua disitu Abdul Majid Abis itu ke Trogong 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 deket hero Trogong situ Itu tempatnya Firman tuh Oh lu disitu mana Gak taunya disitu Ada tempat Bangke elektronik Gitu Oh iya Sebelah mana Nah kan Sebelah mana tuh Itu kayak Tukang rongsokan doang Tapi lebih sebanyak elektronik Bekas kipas TV ya Spare part Komputer Komputer Apa namanya Panel-panel gitu lah Gak ngerti Kayak gue sering tau disitu Tapi gak tau ya Itu makanya kan Kalau kita gak bikin beginian Atau apa Kita gak tau gitu Bener Apa Ininya Jakarta Ini gila Kita tinggal di Jakarta Yang ditampilnya memangnya bagus-bagus Kita paling taunya Ke Senayan Blok M Bener Bener Paling manter Daerah Mana sih Perumpung gitu kan Kita Ibaratnya kita taunya Dari negara Udah paling raw gitu Ternyata ini ada lagi Yang deket banget sama Apa ya Wajah ibu kota yang ditampilin Pasar malam juga kan Kita tampilin juga disitu Oh iya makanya Jadi Itu seberang rumah iku aja Kalian gak tau tuh Tau lah Cuma gak pernah kesitu gue Si PM lanjut tuh Kemarin Dari syuting Dia langsung beli bajaj satu Beneran nih Oh enggak kan Main cupang dong Firman Firman main cupang Silahkan Promo boleh Keliatan sih Gue gak mau dibuka Cuman kan itu Soalnya jual beli cewean Gue gak enak Cupang Cupang Ya kan Bener Nah ini Apa namanya Dari video klip ini Juga kayak Akhirnya Ada satu yang di highlight Sama kalian Satu orang pake jazz Kemudian Mystery man Itu Apa sih sebenernya Yang mau dikasih liat Dari si tokoh itu Dia kemana-mana Soalnya kan Oh ini Kalau menurut si Kat itu Merupakan Simbol Simbolisme Dari Ya fakta yang ditutupin itu Oh Dari artwork itu Artwork itu yang bikin Seniman Jogja Jadi dito Namanya Terus si Kat ngeliat Oke nih Ini bisa kita Pake di Profilnya Di video klip Untuk nyambungin Dan ya itu tadi Sekolah dari Konteksnya sih Nge-represent Fakta yang ditutupin itu Oke Dan Oke temen ini kan nih Kalau misalnya lu penasaran Lu boleh langsung Lihat video klipnya Udah ada di youtube ya Di youtube ada beranlas Subscribe dan like Berapa subscriber sekarang Oh gila 1 juta Lewat Atang Lirintar Gila Apa itu Sudah lah Lewat Lewatin 1 juta Firman mau Lanjang keliling Indika Ya Indika doang Yang lain dong Kemang dong 1, 2, 3, go Berisi mesin kota Bangunkan mata yang tertutup mimpi Roda nasib berputar Mengejar ke ujung matahari Siapa yang lebih cepat Ayo tikung balap Kanan kiri Yeah Setiap sudut jalan Sempit senggogang Uang berbunyi Jauh semakin kelam Sampadatannya malam Tapi jangan sampai Hati tertinggal Yeah Uh Di tepi trotoar Dia menebat Seribu rayu pesona Dia bilang Eh saya Setiap jenggah kota Ini ada harganya Uh Terkoyak-koyak Jantung metropolitan Tak kenal cinta Terbayang emosi Penyakit Topik kimia Di dalam dada Jauh semakin gelam Sampadatannya malam Yeah Tapi jangan sampai Cinta tertinggal Oh Terus kejar Jangan sampai tertinggal Jatuh hati dan cinta Opses Opses Masih Cota Oh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa